Puncak arus mudik di Bandara Syamsudinor diprediksi pada tanggal 19 April lalu. Tercatat sebanyak 10.000 penumpang yang menggunakan jasa transportasi udara. Pada puncak arus mudik yang terjadi pada 19 April lalu, sebanyak 6.800 penumpang diberangkatkan dari Bandara Syamsudinor dan terdapat 3.900 orang yang datang. Dengan total lebih dari 10.000 penumpang, jumlah ini meningkat dari tahun lalu yang hanya terdapat sekitar 8.000 penumpang. Secara akumulasi, Bandara Syamsudinor hingga saat ini sudah menerbangkan lebih dari 60.000 penumpang selama periode mudik lebaran. Jumlah ini juga alami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun lalu sebesar 23 persen. Kita prediksi kemarin tanggal 19 ya. Memang tanggal 19 itu penumpang kita yang berangkat lebih daripada 6.800 yang berangkat. Tapi kalau totalnya berangkat datang itu kurang lebih 10.789 pek. Jadi ada kenaikan dari tahun 2022, dibandingkan 2022 itu 26 persen kenaikannya total. Pada Jumat, terdapat 36 penerbangan dengan jumlah 5.200 penumpang berangkat serta 33 pesawat yang datang dengan total sekitar 1.800 penumpang yang datang di Bandara Syamsudinor.